Intro David Raya tolak Bayern lebih suka gabung Arsenal Keeper Brentford David Raya dikabarkan menolak pinangan Bayern München dan lebih memilih gabung di Premier League Arsenal Penampilan apik David Raya membuatnya diincar Bayern München München sedang buka komunikasi dengan pihaknya dan ingin minjam David Raya dengan opsi pembelian di akhir masa peminjaman Namun penawaran itu ditolak oleh Brentford dan sang pemain Raya sendiri lebih memilih untuk gabung dengan Arsenal Milan dan Valencia rai kesepakatan Yunus Musa segera boyong ke San Siro AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Valencia untuk transfer Yunus Musa dan ia akan resmi jadi pemain Rossoneri pekan depan AC Milan disebut sedang melakukan pendekatan pada Valencia namun negosiasi berlangsung dengan Alot Sang pemain akhirnya keturun tangan untuk segera memiraskan transfer itu Caranya dengan mendesak manajemen Valencia agar segera menerima tawaran dari Milan Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil Milan dikabarkan menawarkan 20 juta euro plus add-ons Ia akan melakukan atas medis pekan depan dan akan mendapat kontrak selama 5 tahun di Milan Chelsea siapkan tawaran besar untuk Federico Valverde Chelsea ditabarkan sedang bersiap untuk mendekati Real Madrid dengan tawaran 111,7 juta pounds untuk mendapatkan gelandang asal Uruguay yaitu Federico Valverde Masa depannya bersama Real Madrid telah dipertanyakan baru-baru ini Kontrak pemain berusia 25 tahun itu di Santiago Bernabéu akan berakhir tahun 2027 Namun kedatangan Jude Bellingham dan Arda Guller akan meningkatkan persaingan untuk mendapatkan tempat di lain tengah Carlo Ancelotti Namun demikian, Presiden Real Madrid Florentino Perez telah menolak tawaran untuk Valverde sejauh musim panas ini Luis Suarez putus kontrak di Gremio Kontrak Luis Suarez di Gremio bakal diputus pada akhir tahun 2023 Pemutusan kontrak ini dilakukan setahun lebih cepat dari kontrak awalnya Suarez tiba di tim Liga Brazil itu pada Januari 2023 Kontrakan seharusnya baru selesai pada Desember 2024 Suarez menjelaskan keputusan untuk memutus kontrak di Gremio berdasarkan kondisi fisiknya yang tak lagi menunjang untuk bisa terus kompetitif Kendati begitu Suarez telah mengindikasikan akan pensiun setelah kontrak di Gremio berakhir Ia malah sempat menyinggung soal Inter Miami Chelsea memilih untuk merekrut Axel Di Sassi Chelsea yang terpaksa mencari back tangah baru di musim panas 2023 akhirnya sudah menemukan pilihannya Axel Di Sassi back AS Monaco dipilih untuk direkrut Cederanya Wesley Favanna jadi penyebab Chelsea mencari back baru Back itu terkenal cedera ACL dan dipastikan absen cukup lama Chelsea ternyata sudah sepakat dengan Monaco terkait biaya transfernya Di Sassi akan ditebus seharga 45 juta euro Sang pemain juga sudah sepakat dengan Chelsea dan akan mendapat kontrak 5 tahun plus opsi setahun Di Sassi sebelumnya tak berada daftar teratas pemain yang hendak diincar oleh Chelsea Di Sassi malah dincaran utama tim di gengis lainnya yaitu Newcastle Usman Dembele setujui kontrak 5 tahun dengan PSG Barcelona harus bersiap kehilangan wingar Usman Dembele pemain Perancis itu diminati oleh PSG Dembele pun dilaporkan telah menerima tawaran awal dari PSG dengan kontrak berdurasi 5 tahun Dembele punya kontrak dengan Barcelona hingga Juni 2024 pada kontrak itu ada kursus pelepasan senilai 50 juta euro situasi itu yang kebaikan dimanfaatkan oleh kubu PSG PSG telah mirim surat resmi kepada Barcelona soal minat mereka pada Dembele PSG kini bekerja untuk bisa melepatkan Dembele secepatnya kepindahan Dembele ke PSG hanya tinggal menunggu waktu saja PSG benar-benar dekat dan kesediaan untuk menabus kursus pelepasan dan mendapatkan lampu hijau dari Dembele gantikan Sergio Rico Paris Saint-Germain resmikan transfer Arnaud Tenas PSG confirmasi telah mendatangkan Arnaud Tenas dari Barcelona dengan status free transfer pada musim panas tahun ini Arnaud Tenas bermain sepanjang musim lalu bersama Barca B dan juga tampil dalam pertandingan terakhir Spanyol di Euro U21 Ia lantas dipilih untuk menggantikan posisi Sergio Rico sebagai keeper ketiga dalam squad PSG arahan Luis Enrique Kedatangan Tenas membuat PSG mengesampingkan perkulitan Yassin Bono Arnaud Tenas bahkan mendapat kontrak hingga tahun 2026 Selangkah lagi Lazar Samarzyk jadi pemain baru Inter Milan Inter Milan sebentar lagi merampukan transfer pemain baru yang ke-8 di musim panas 2023 Pemain baru itu adalah Lazar Samarzyk Inter Milan sudah mencapai sepakatan dengan Samarzyk Sekarang tinggal mencapai sepakatan dengan Udinese Samarzyk akan mendapat kontrak 5 tahun Penawaran terakhir Inter diketahui berada di angka 15 juta euro Terpau tipis dari permintaan Udinese di angka 20 juta euro Ada kemungkinan Inter bisa dengan cepat memenuhi permintaan itu dengan cara menambah 5 juta euro lewat add-ons Alansai Maksimin susul Firmino dan Mahrez ke Al-Ali Satu lagi pemain Premier League hijrah ke Liga Reps Saudi Kali ini jalan winger Newcastle Alansai Maksimin yang gabung Al-Ali Kepastian transfer itu diumumkan Al-Ali Setelah mereka membayar 30 juta pounds kepada Newcastle Sam Maksimin dikontrak 3 tahun Winger Prancis itu menyedari 4 tahun bersamaannya dengan Newcastle Dia gabung dengan Newcastle pada tahun 2019 dari Nice dan sudah menyumbangkan 13 gol dari 124 laga Selain itu kepastianan Maksimin disorot tajam karena Newcastle dan Al-Ali sebenarnya masih dalam naungan Induk yang sama yakni Public Investment Fund atau PEF Romelu Lukaku tidak jadi ke Juventus Rumor yang menyebutkan bahwa Romelu Lukaku akan berabung ke Juventus tanpa kata akan terjadi Kemungkinan ini disampaikan langsung oleh sang pemain Hal itu tampak pada video yang beredar di media sosial Lukaku tanpa sedang bertemu dengan para penggemarnya lalu berfoto seperti biasa Saat seorang penggemar kemudian menanyakan Apakah kamu jadi pindah ke Juventus? Jawaban Lukaku lumayan mengejutkan Pemain berusia 30 tahun itu membalas Tidak Tidak Saya rasa itu tidak akan terjadi ucap Lukaku Lukaku hanya menjawab singkat pertanyaan itu Ia tak menyertakan alasan atau indikasi yang membuatnya tadi berseragam Bianconeri Pemain berusia